Pasca penutupan sementara setelah ada satu siswa terpapar virus COVID-19, SDN Joharbaru 03 kembali gelar pembelajaran tetap muka 100%. Seluruh siswa pun nampak antusias mengikuti proses pembelajaran dengan protokol kesehatan ketat. Ratusan siswa SDN Joharbaru 03 kembali mengikuti pembelajaran tetap muka 100% terbatas pasca penutupan sementara. Sebelumnya sekolah ini sempat ditutup setelah satu siswa positif terpapar virus COVID-19. Kegiatan pembelajaran kali ini dilakukan di dalam kelas maupun di luar dan diikuti dengan antusias oleh para siswa. Saat ini siswa yang sempat positif telah dinyatakan sembuh dan negatif COVID-19 dan sudah bisa mengikuti kembali PTM 100%. Siswa tersebut berdasarkan informasi terakhir dari orang tuanya, lapor ke sekolah sudah sehat, sudah keluar dari rumah sakit dan akhirnya dia ingin mengajukan masuk kembali, belajar. Kemudian saya bilang satu-dua hari istirahat dulu karena baru pemulihan dari rumah sakit. Seluruh siswa SDN Joharbaru 03 pun kini antusias mengikuti pembelajaran tetap muka meski dengan protokol kesehatan ketat. Dari Jakarta, Kevin Pakan Herotri, Andri Setiawan, Ainews melaporkan.